Intro Liverpool kalah 2-7 dari Aston Villa Di salah satunya pertandingan Liga Inggris paling mengejutkan dalam sejarah Premier League Lalu ada apa dengan Liverpool hingga bisa kalah sangat telak dari Aston Villa Liverpool untuk kali pertama sejak 1963 kebobolan 7 gol di semua kompetisi Hatik Oliwetkins, 2 gol Jack Kirill dan 1 gol masing-masing di Ross Berkeley Serta John M. Jean membuat Liverpool kalah memalukan di Villa Park Sky Sport mengklaim ada beberapa hal kunci yang membuat Liverpool menelan kekalahan memalukan dari Aston Villa tersebut Alasan pertama adalah tidak bermainnya keeper Alisson Beaker Karena cedera bahu, keeper asal Spanyol Adrian yang menjadi pengganti Alisson Harus 7 kali memungut bola dari gawangnya dini hari tadi Alisson bermain buruk bahkan mantan keeper West Ham itu melakukan blunder dalam melakukan umpan Yang berujung dengan gol Wektins pada menit keempat Gol tersebut disebut Klopp memberi pengaruh terhadap pemain tim Alisson bukan satu-satunya pemain Liverpool yang tampil buruk Back tengah Joe Gomez tidak kalah buruknya Pemain timnas Inggris itu beberapa kali gagal membendung pergerakan Watkins hingga ditarik keluar pada menit ke-61 Kepulsaan Liverpool untuk bermain terlalu tinggi dalam bertahan juga menjadi salah satu penyebab gol kedua dan terakhir Aston Villa tercipta Karena Liverpool bertahan terlalu tinggi dan gagal dalam meneratkan jimbangan offside Liverpool juga terbilang tidak beruntung Pasalnya tiga gol yang dicetak Aston Villa tercipta karena defleksi Namun Klopp mengatakan hal itu bukan alasan Alasan terakhir adalah pemain up-pick Aston Villa Sebagai salah satu klub yang hampir degradasi dari Premier League bersama lalu Tim asuhan Dan Smith tampil berani ini Impersif menghadapi Liverpool yang notabene juara bertahan Liga Inggris Terima kasih